Kedekatan Rizky Bilar dengan Lesti Kejora terus menggulirkan kisah kasih yang menghanyutkan perasaan banyak penggemarnya. Pasca memamerkan cincin di sosial media, keberadaan cincin tersebut yang melingkar di jari manis kiri Lesti itu pun masih menyisakan teka-teki. Benarkah cincin tersebut sebagai tanda resminya hubungan Lesti dan Bilar menjadi sepasang kekasih? Ataukah cincin itu juga bertanda bentuk keseriusan cinta Bilar untuk Lesti? Entahlah, hanya Lesti dan Bilar yang tahu. Namun publik terlanjur terpikat dengan romansa kedekatan dua sejoli ini yang semakin hari semakin menunjukkan ada jalinan cinta di antara mereka. Dan saat ditemui bersama, seperti inilah penjelasan Bilar dan Lesti perihal cincin yang melingkar cantik di jari manisnya itu. Dede sama kakak itu kan kakak selalu bilang kalau ditanya, enggak kok enggak pacaran, emang enggak kan? Pada saat kakak ngasih cincin itu tuh, kakak bilang, eh enggak nih, enggak bilang kemarin. Ya, sebagai bentuk komit dede sama kakak sih tepatnya. Itu, muter-muter di luar tadi, harus gitu. Oh, ya itu cincin, mereka pengen itu jawaban itu. Seperti yang gue bilang tadi ya, kita masih dalam tahap, ya, gue percaya. Maksudnya kita komitmen, kalau kita memang ya ada hubungan dan kita berharap ingin ya pasti untuk ke jenjang lebih serius. Tapi untuk saat ini ya kita jalanin dulu aja lah. Tidak ada orang yang bilang settingan-settingan, setelah macam. Ya, perasaan orang nggak bisa di-setting, itu gift dari Tuhan. Apalagi dia-tah itu orangnya, maksudnya tipikal orang yang apa-apa tuh main perasaan, main hati. Setting-setting, ngamain handphone, setting. Setting-settingnya handphone. Jadi kalau untuk soal perasaan gitu kan, untuk hati itu ya nggak bisa diatur oleh orang lain gitu. Dan gue dari dulu memang nggak suka gimik-gimik karena teman-teman. Ya, itu kan kalau masalah hubungan, ya kan mereka yang jalanin kita. Sebagai orang tua nggak bisa gimana ya, pokoknya nggak bisa ngelarang, nggak bisa mengarahkan. Yang penting kan mereka yang jalanin, sekitama yang ngedoain aja, ngejaga aja gitu. Mau ditanya setuju atau nggak, sebenarnya dengan siapapun saya tuh nggak pernah ngelarang. Yang penting balik lagi ke anaknya. Kalau anaknya memang suka, kalau anaknya memang pada-pada cocok, ya udah. Sebagai orang tua ya kita ngedukung aja, ngedoain aja gitu. Pasca memperlihatkan cincin pada akun sosial media masing-masing. Rupanya Bilar dan Lesti tak lagi malu-malu memperlihatkan jalinan kedekatan mereka di depan publik. Buktinya, belum lama ini Bilar dan Lesti terlihat bersama saat menjemput Paman Bilar di bandara. Kehadiran Paman Bilar di Jakarta saat ini sontak mencuat tanya. Benarkah Bilar dan Lesti sedang mempersiapkan pertemuan keluarga yang kabarnya akan diadakan pada tanggal 24 Desember 2020 nanti? Dan seperti apa juga tanggapan Bilar dan Lesti dengan harapan banyak orang yang ingin melihat mereka bahagia di pelaminan suatu saat nanti? Belum ada sih sejauh ini untuk tahap ke situ ya. Bapak, Bapak bilang, Bapak saya pengen bilang, kita kan Lestal Lovers kan udah luar biasa gitu mendukung sampai sekarang. Nah rencana di bulan kelima ini nggak ada pengajian, syukuran lah gitu ibaratnya. Nggak, di tanggal 24 juga. Nggak, sebenarnya 24 karena terbentuknya Lestal Lovers. Nggak tahu. Itu sebenarnya tanggal 24 itu apa sih sebenarnya saya juga nggak ngerti. Nggak ngerti saya. Soalnya kan itu kan disangkutkan dengan mereka ketemu di tanggal 24. Sampai fansnya Lestal itu setiap tanggal 24 ada tumpengan apa segala macam. Ya sampai menuhin kado di rumah. Ya tapi kalau saya sih senang-senang aja sih bersyukur yang kadang ya sampai segitunya lah mereka itu yang sayang sama anak saya sama Bilari gitu. Bagaimana Lesti kan mendapatkan nominasi lagi di Case Award seperti apa Pak? Sudah banyak dominasi nih yang digunakan. Alhamdulillah ya kita bersyukur aja sih. Ya mungkin udah rezekinya lah gitu kan. Mudah-mudahan ya semakin meningkat. Di tengah publik yang terus menanti akhir cerita bahagia Lesti dan Bilar menuju pelaminan. Pelantun tembangku lepas dengan ikhlas ini kembali menjadi perbincangan di jagad hiburan tanah air. Ya Lesti dikabarkan masuk dalam 5 besar kategori The 100 Most Beautiful Woman of 2020 versi Beauty World. Dalam daftar tersebut Lesti menempati urutan wanita tercantik dengan 9.148 poin mengalahkan salah satu personil Blackpink Lisa Manoban. Lantas seperti apa tanggapan Lesti terkait kabar tersebut? Enggak Dede aja. Ini orang pada ewe yang ngomongin Dede kenapa ya ada apa gitu. Pas diliatin ada yang kirim linknya Dede selamat ya Cie jadi wanita tercantik nomor 5 sedunia. Hah apaan ini boongan kali gitu aja cuek aja Dede kemarin juga syuting. Pas paginya ada juga yang ucapin tuh temen-temen yang lain dia beneran loh itu gak boongan. Ah yaudah Alhamdulillah. Gw aja gak tau itu. Gak kenapa. Ya diterima nyangka ya gue setelah percaya dia yang tercantik memang. Kalo banyak orang Indonesia yang merasa gue cantik tuh kadang relatif ya. Maksudnya dari orang Indonesia sendiri menurut mereka cantik adalah yang putih. Biasakan rambut panjang. Ya kalo kita ditanya sama orang bule, cantik menurut orang bule juga mereka pengennya suka yang eksotis. Ya sebenernya cantik itu pesurupannya luas tapi menurut saya memang Dede cantik luar dan dalem menurut saya. Ya Dede memang cantik. Minar cantik, manis dan dia juga punya banyak hal yang spesial gitu. Yang mungkin gak cewek punya tapi dia punya ahlak yang baik, budi pengertian yang baik. Jawa punya suara yang bagus pula gitu. Oke.